9 Star Hegemon Body Arts Season 449, Kolam Dewa Emas Ada lautan manusia di depan Akademi Lingkiau. Tenda yang tak terhitung jumlahnya didirikan di seluruh gunung. Orang-orang ini telah menjadikan tempat ini rumah sementara mereka. Selain tanah kosong di depan Akademi Lingkiau, sisa tanah itu ditempati oleh semua jenis makhluk hidup. Sejak Longchen mengalahkan Tensou Naga Dunia Bawah, berita ledakan ini telah menyebar ke seluruh dunia. Nama Longchen bergema di seluruh langit dan bumi. Banyak orang tidak dapat menerima kenyataan bahwa ahli takdir surga bukanlah tandingan Raja Suci Generasi Baru. Beberapa orang menambahkan bahan bakar ke dalam api, diam-diam mengatakan bahwa yang disebut ahli nasib surga adalah sampah di depan Longchen. Longchen langsung didorong ke jantung perjuangan. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia sedang diincar oleh semua ahli takdir surga, termasuk ahli takdir umat manusia. Longchen telah mengalahkan Tensou Naga Dunia Bawah, ahli nasib surga nomor satu, dan itu setara dengan menamparkan wajah semua ahli takdir surga. Siapapun yang bisa mengalahkan Longchen akan memiliki status dan ketenaran yang meroket. Ketenaran dan keuntungan adalah hal yang paling mengharukan. Mungkin pembudidaya tidak terlalu peduli dengan keuntungan, tetapi untuk ketenaran, mereka bisa bertarung sampai kepala mereka berdarah. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Seperti kata pepatah, orang meninggalkan nama mereka, dan angsa liar meninggalkan suaranya. Dalam sungai sejarah yang panjang, setiap jenius surgawi tidak lebih dari pasir di sungai. Tapi semua orang berharap untuk meninggalkan kenangan terindah mereka dalam sejarah. Ketika Longchen memimpin pasukannya untuk menyerang dunia roh yang mendalam, sudah ada orang yang menunggu Akademi Lingqiao. Seperti yang mereka duga, semakin banyak ahli yang menakutkan muncul. Begitu mereka mendengar berita Longchen, mereka segera datang untuk menantangnya. Pada saat itu, Longchen masih mengasingkan diri di dunia roh yang mendalam. Secara alami, tidak ada yang peduli dengan mereka. Akibatnya, semakin banyak orang berkumpul. Para jenius surgawi seperti semut, mengelilingi gerbang Akademi Lingqiao. Jika Longchen tidak bertarung, mereka tidak akan pergi. Namun, Longchen telah berada di dunia roh yang mendalam dan tidak mengetahui situasi di sini. Dia secara alami tidak bisa bertarung. Seiring waktu berlalu, situasi di depan Akademi Lingqiao semakin kacau. Itu karena para jenius surgawi dari berbagai ras telah berkumpul. Banyak jenius surgawi adalah keberadaan yang sombong dan tidak menemukan siapapun yang menyenangkan mata mereka. Akibatnya, konflik sering meletus di antara para penantang. Hampir setiap hari, beberapa ahli takdir surga akan bertarung. Bahkan ada ahli takdir surga yang tewas di tempat. Alhasil, suasana pun menjadi lebih hidup. Murid Akademi Lingqiao duduk di dalam Akademi dan menyaksikan pertempuran antara yang terpilih. Adapun para ahli di dunia luar, mereka juga ada di sana untuk menonton pertunjukan secara gratis. Bahkan ada beberapa ahli dari generasi tua yang hadir untuk memberikan komentar dan memanfaatkan kesempatan untuk mendidik adik-adiknya. Sekarang, Gerbang Akademi Lingqiao telah menjadi arena bagi semua kebanggaan surga. Selama mereka tidak mendekati Gerbang Akademi, Akademi akan mengabaikan mereka dan membiarkan mereka bertarung. Namun, kekuatan dari yang terpilih ini jauh lebih rendah dari Tenso Naga Dunia Bawah. Bahkan jika Akademi tidak mengaktifkan susunannya, mereka tidak akan dapat menjadi ancaman bagi Akademi. Setelah sekian lama, orang mulai merasa bosan. Seperti kata pepatah, satu botol penuh tidak mengeluarkan suara, tetapi setengah botol membuat kegaduhan. Orang-orang sombong itu pada dasarnya kelas 2. Mereka semua adalah bocah manja yang tidak pernah menderita kerugian besar dalam hidup mereka. Orang-orang ini tumbuh di bawah sanjungan orang lain, berpikir bahwa mereka adalah harimau, tetapi ketika mereka benar-benar berkelahi, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah anak kucing. Pada akhirnya, di bawah kepemimpinan beberapa ahli sejati, orang-orang yang ingin menggunakan tempat ini sebagai arena semuanya diusir. Ujung tombak semua orang sekarang diarahkan ke Akademi Lingkiau. Setiap hari, akan ada orang yang bergiliran menantang mereka. Kata-kata mereka sangat vulgar dan provokatif. Suara-suara terpilih disertai dengan gemah dari Tao Surgawi. Setiap kata memasuki Akademi, dan bahkan formasi besar tidak dapat memblokirnya. Tak perlu dikatakan bahwa kutukan semacam ini sangat mudah membuat marah. Tidak hanya para murid tidak dapat menanggungnya, tetapi bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua pun dibuat marah oleh kutukan itu. Itu karena kutukan orang-orang ini terlalu tidak menyenangkan. Selain Longchen, mereka juga mengutuk seluruh Akademi Lingkiau dari atas ke bawah. Bahkan penjaga pintu dan juru masak pun tidak luput. Cakupan kutukan mereka begitu luas dan ganas sehingga menyebabkan kemarahan orang melambung. Ada tiga orang yang paling dikutuk. Salah satunya adalah Longchen, satu lagi Bai Letian, dan yang terakhir adalah Kepala Istana. Untungnya, Kepala Istana menyendiri di ruang bawah tanah dan tidak dapat mendengar kutukan ini. Kalau tidak, dia sudah lama keluar. Adapun Bai Letian, dia sama sekali mengabaikan kutukan ini. Jelas, tingkat penghinaan ini bukanlah sesuatu yang dia pedulikan sama sekali. Tetapi bahkan jika dia tidak peduli, orang lain tidak bisa mengabaikannya. Mempermalukan Kepala Sekolah berarti mempermalukan seluruh Akademi Lingkiau. Para pakar generasi yang lebih tua dari Akademi telah berulang kali memohon kepada Bai Letian untuk memberitahu Longchen atau mengizinkan mereka untuk mengajar orang-orang ini yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi pelajaran. Pada akhirnya, Bai Letian tidak punya pilihan selain memberitahu Longchen. Ketika Longchen dan yang lainnya kembali, lima ahli nasib surga berdiri di depan gerbang Akademi Numinous Surga. Mereka saling mengutuk, ludah beterbangan kemana-mana. Mereka mengutuk Longchen karena menjadi pengecut dan pengecut. Mereka mengutuk Akademi Lingkiau karena telah menolak dan harus dibubarkan secepat mungkin. Mereka juga menghina para ahli Akademi, mengatakan bahwa jika mereka ingin hidup, mereka harus bersujud kepada mereka, merangkak di bawah selangkangan, dan seterusnya. Singkatnya, kutukan mereka sangat ganas. Ketika Longchen dan yang lainnya pertama kali tiba, mereka mengira mereka hanya memprovokasi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar kutukan mereka, niat membunuh mereka melonjak. Longchen, ku dengar kamu memiliki beberapa wanita cantik. Serahkan mereka. Bagaimanapun, kamu akan mati, jadi mengapa kamu tidak meninggalkan mereka untuk kami nikmati? Hahaha. Salah satu ahli dengan mulut menonjol dan pipi mirip kera tertawa dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia milikku. Wajah Baishishi menjadi pucat pasi. Niat membunuh muncul dari matanya, dan dia segera keluar dari kapal terbang. Suara mendesing. Seketika Baishishi keluar dari kapal terbang, ruang di sekelilingnya berputar, dan dia menghilang. Adapun Baishiaole, tiga bunga berputar di matanya. Dia menggunakan teknik mata untuk berkoordinasi dengan Baishishi. Yang ditakdirkan dengan mulut menonjol dan dagu seperti kera begitu asyik mengutuk sehingga dia bahkan tidak mendengar teriakan kaget di kejauhan. Berdengung. Tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar, dan cahaya ilahi kemasan menyinari dunia. Patung Dewi muncul di langit, dan singgah sana teratai emas menutupi tanah. Seluruh dunia berubah menjadi dunia emas. Saat patung itu muncul, ekspresi Heavens Chosen yang berwajah monyet berubah. Reaksinya cukup cepat. Sebelum dia bisa memanggil manifestasinya, perisai raksasa muncul di tangannya. Krune berputar di perisai, dan aura kuno melonjak keluar. Tekanan ilahi menyebabkan hati orang bergetar. Ini adalah perisai abadi yang kuat. Ledakan. Saat dia memanggil perisainya, pedang emas tajam menembus perisai abadi, dan dengan ledakan yang memekatkan telinga, perisai abadi yang kuat benar-benar hancur. PFFT. Salah satu lengan Heavens Chosen yang berwajah monyet hancur berkeping-keping. Dia berteriak ngeri dan mundur dengan sekuat tenaga. Jiwa halus emas. Berdengung. Bai Sishi meraung dengan marah. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok. Tiba-tiba, kolam Dewa Emas muncul di udara. Saat itu muncul, panas yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi terdistorsi. Adapun Heavens Chosen berwajah monyet, dia menabrak kolam Dewa Emas. Saat dia memasuki kolam, seluruh tubuhnya mulai mengeluarkan asap dan dia menjerit sengsara. Bab 4482. Kolam itu dipenuhi dengan cairan keemasan yang mendidih. Begitu bersentuhan dengan cairan, Heavens Chosen yang berwajah monyet akan diselimuti di dalamnya. Panas yang mengerikan akan membakarnya sampai dia mulai merokok. Ledakan. Mandat surga berwajah monyet akhirnya memanggil manifestasinya. Namun yang mengejutkan, cairan emas itu juga melelehkan manifestasinya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menggunakan kekuatan mandatnya. Ah! The Chosen berjuang mati-matian, ingin melepaskan diri dari cairan emas. Tapi cairan emas menempel padanya, membakar tubuhnya dan membakar jiwanya. Bai Sisi dipenuhi dengan niat membunuh, mulut orang ini terlalu berbisa dan terlalu penuh kebencian. Bai Sisi awalnya memiliki kesempatan untuk membunuhnya dalam satu serangan. Namun, Bai Sisi tidak melakukannya. Cairan dewa emas adalah sumber kekuatannya, dan itu bisa berubah menjadi banyak bentuk. Bentuk di depannya bukanlah yang terkuat, tapi yang paling kejam. Ini adalah jenis penyiksaan. Cairan emas membakar semua kekuatan kehendak surga sedikit demi sedikit, melucuti nyawanya sedikit demi sedikit. Setiap saat, dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Ini adalah pertama kalinya Bai Sisi menggunakan metode seperti itu karena dia benar-benar membenci orang seperti ini dengan mulut yang kejam. Gemuruh. Legion Dragon Blood turun. 18 prajurit Dragon Blood membentuk kelompok dan menyerang surga terpilih pada waktu yang sama. 4 kelompok prajurit Dragon Blood menyerang pada saat yang sama, dan keempat Heavens Chosen itu terpaksa mundur dengan panik. Huf! Engah! Engah! Pedang tajam menebas tubuhnya, membawa serta hujan darah yang tak ada habisnya. Ketajaman 18 bilah membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Bila pedang panjang ini dilapisi dengan bahan khusus. Bahan-bahan ini semua adalah bahan abadi kelas suci dari dunia misterius, yang sangat meningkatkan kecepatan serangan dan ketajaman pedang. Meskipun pedang-pedang ini masih merupakan senjata kelas imortal, penambahan material abadi menjadikannya senjata kelas imortal kelas tertinggi. Staff kelas abadi pilihan surgawi telah diiris menjadi dua oleh pedang Dragon Blood Warrior. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Serangan Dragon Blood Warrior tampak sangat kacau, sama sekali berbeda dari serangan teratur mereka sebelumnya. Tapi kekuatan serangan mereka bahkan lebih mengerikan. 18 pedang tajam, menyerang dari 18 sudut yang berbeda dan pada waktu yang berbeda, memblokir satu tetapi tidak yang lain. Para prajurit alam abadi itu dengan panik mencoba untuk memblokir, tetapi mereka masih dipotong sampai berlumuran darah. Para prajurit Dragon Blood tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Pedang mereka menari-nari di udara, dan 18 pedang menjadi 18 pisau bertulang. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas, keempat surga yang terpilih telah berubah menjadi tulang rusuk. Daging mereka telah dicukur bersih. P. Selamatkan aku. One Heavens Chosen mengeluarkan teriakan ketakutan. Legiun Dragon Blood tidak membuang waktu lagi. Pedang mereka memotong, tulang rusuk, membunuh mereka berempat dalam sekejap. Bahkan roh Yuan mereka dihancurkan. Tidak. Oleh yang terpilih surga ilahi. D. Five Heavens Chosen langsung terbunuh. Lebih jauh lagi, tidak satu pun dari mereka yang menjadi sok terpilih surga. Semua orang terkejut. Melihat kapal terbang, mereka melihat Longchen dengan dingin melihat ke medan perang. Ketika mereka melihatnya lagi, hati mereka bergetar. Aura Longchen saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia melawan Neterward Dragon Divine Radiance. Sekelompok idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Mereka tidak tahu apa itu penghormatan. Jika mereka benar-benar ingin mati, bukankah mereka akan gantung diri? Paling tidak, mereka bisa membiarkan mayat mereka utuh. Mengapa mereka harus menghancurkan jiwa mereka? Guoran berdiri di samping Longchen. Melihat para ahli yang tercengang ini, senyum dingin muncul di wajahnya. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Orang-orang datang telanjang dan pergi telanjang. Mereka tidak membawa apapun ketika mereka datang, jadi mereka seharusnya tidak membawa apapun ketika mereka mati. Saya merasa ini cukup bagus. Ini, akan menyelamatkan mereka dari bau busuk ketika mereka mati, kata Xia Chen. Keduanya bergemas satu sama lain, mengejutkan dan membuat marah para ahli yang hadir. Dragon Blood Legion sama sekali tidak menempatkan surga terpilih yang tak terhitung jumlahnya di mata mereka. Sepertinya mereka memandang rendah semut. Manusia terkutuk, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong? Longchen, aku menantangmu. Apakah kamu berani menerima? Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar dari kejauhan. Seorang pria kekar dengan dua kapak di punggungnya berjalan mendekat. Kidarahnya melonjak, dan garis-garis aneh merayapi seluruh tubuhnya seperti ular kecil. Auranya sangat mengejutkan, dan tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari surga terpilih yang telah terbunuh. Begitu orang itu muncul, mata Longchen menjadi cerah. Tapi itu bukan hanya Longchen. Mata Guoran, Xia Chen, Gu Yang, Yue Zifeng, Li Qi, Song Mingyuan, dan Bai Xiaolei berbinar. Ini adalah pilihan surga yang kuat. Tampaknya bahkan jika dia tidak sekuat Neterward Dragon Divine Radiance, dia tidak akan jauh lebih lemah. Bos, kamu tidak bisa memiliki. Xia Chen tidak bisa tidak berkata. Longchen terdiam. Kapan Xia Chen menjadi begitu jahat? Dia adalah orang pertama yang menggunakan kata-kata untuk memaksanya ke sudut. Kalian bisa datang. Ingat saja, jangan biarkan siapapun hidup, kata Longchen tak berdaya. Karena dia adalah bos, dia harus bertindak seperti bos. Dia tidak bisa memperebutkan sumber daya dengan saudara-saudaranya. Mendengar bahwa Longchen menyerah, semua orang senang. Gu Oran melihat bahwa semua orang sangat ingin mencoba, jadi dia menyarankan. Agar adil, gunting, batu, kertas. Betapa menyedihkan. Akibatnya, saran Gu Oran adalah yang pertama dihilangkan. Ekspresinya segera berubah, dan dia berjongkok ke samping, menggambar lingkaran dengan punggung menghadap ke semua orang. Pada akhirnya, setelah beberapa putaran, Xia Chen menjadi pemenang terakhir. Yang lain hanya bisa mengaku kalah dan memandang Xia Chen dengan iri. Jangan iri padaku. Setiap anjing punya harinya. Ini tahun baru, jadi siapa yang tidak makan pangsit? Kata Xia Chen dengan bangga. Tindakan Dragon Blood Legion mengejutkan semua orang. Pria yang memegang kapak itu adalah salah satu kekuatan utama dari, aliansi, ini. Dia sangat kuat, tapi Dragon Blood Legion memperlakukannya seperti ini. Tidak hanya Long Chen tidak bertarung, tetapi bawahannya juga menggunakan metode ini untuk memutuskan siapa yang akan bertarung. Mereka bahkan tidak menempatkan pria yang memegang kapak di mata mereka. Pria yang memegang kapak itu marah. Niat membunuh melonjak keluar dari matanya. Jika tatapan bisa membunuh, Long Chen dan yang lainnya akan terbunuh berkali-kali. Ingat, jangan biarkan dia lari. Hidupnya berguna bagiku, kata Long Chen kepada Xia Chen. Xia Chen menganggup dan terbang ke arah pria yang memegang kapak. Keduanya membentuk kontras yang mencolok. Yang satu kuat, sementara yang lain lemah. Aura Xia Chen tidak terlalu kuat. Sepertinya dia bahkan tidak cukup bagi pria yang memegang kapak untuk menghancurkannya dengan satu tangan. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pria yang memegang kapak meraung dan memanggil manifestasi dao surgawinya. Sosok besar muncul di dalamnya. Orang ini sebenarnya adalah iblis besar yang menakutkan. Tidak heran blutkinya begitu kuat. Berdengung. Energi takdir surgawi pria yang memegang kapak meletus. Krune yang tak terhitung jumlahnya menyala di tubuh pria yang memegang kapak itu, dan dia dengan kejam menebangnya pada Xia Chen. Serangan yang satu ini bisa menghancurkan langit dan bumi. Di depan pria yang memegang kapak, Xia Chen perlahan mengangkat tangan untuk menerima serangan pria yang memegang kapak. Apa? Pada saat itu, baik teman maupun musuh melompat kaget. Bab 4483. Dia menangkap senjata kelas imortal dengan tangan kosong. Apalagi mereka, bahkan Long Chen pun melompat kaget. Anak kecil Xia Chen itu benar-benar terlalu ceroboh. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin kehilangan nyawanya. Dor. Tepat pada saat ini, ledakan yang menggetarkan surga terdengar. Pria besar dengan kapak di punggungnya menebas telapak tangan Xia Chen. Kekuatan mengamuk menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tapi yang mengejutkan penonton adalah tangan Xia Chen sama sekali tidak terluka. Ada jimat di tangannya, dan aura suci beredar di sekitar jimat itu, mengguncang sembilan langit. Aura orang suci. Long Chen terkejut. Jimat Xia Chen pasti diukir dengan darah intisari seorang suci. Tidak heran dia berani begitu ceroboh untuk menangkap senjata kelas imortal dengan satu tangan. Tubuh pria yang memegang kapak itu bergetar hebat, dan dia tiba-tiba batuk seteguk darah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Xia Chen akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Serangan balik itu hampir menyebabkan dia kehilangan nafas terakhirnya. Namun meski begitu, lengannya masih mati rasa, dan organ dalamnya bergeser. Pria yang memegang kapak itu batuk darah. Pada saat itu, baik teman maupun musuh terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Tolong aku. Bantu saya dengan apa. Mengapa saya tidak membantu Anda? Xia Chen mendorong pria yang memegang kapak dengan tangan kanannya. Dia perlahan membuka tangan kirinya, dan jimat muncul di telapak tangannya. Dia menekannya ke dada pria yang memegang kapak itu. Berdengung. Tiba-tiba, tangan kiri Xia Chen menyala, dan cahaya ilahi menembus pria yang memegang kapak. PFFT. Tubuh pria yang memegang kapak itu langsung ditembus oleh cahaya ilahi. Cahaya ilahi tidak hanya menembus tubuhnya, tetapi juga merobek lubang besar di kehampaan. Gemuruh. Bila spasial berputar di dalam lubang, tampak seperti mulut monster yang ingin melahap langit dan bumi. Serangan Xia Chen terlalu menakutkan. Di depannya, pria kekar yang memegang kapak bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Xia Chen hanya menggunakan dua gerakan untuk membunuhnya. Sial, aku tertangkap olehnya. Bocah itu memberitahuku kemarin bahwa dia telah menyelesaikan dua jimat kelas Sein dan ingin menguji kekuatan mereka. Melihat Xia Chen menjadi pusat perhatian, Guoran merasa sedikit tidak nyaman. Xia Chen benar-benar jenius. Dia berhasil membuat jimat kelas Sein begitu cepat. Meskipun kekuatannya masih sedikit kurang dibandingkan dengan serangan Sein sejati, tak seorang pun di alam Sein akan mampu menolaknya. Xia Chen benar-benar terlalu pintar. Segel jimat kelas Sein ini adalah sesuatu yang dia simpulkan dari rune pada mayat Sein. Tidak ada yang pernah mengajarinya sebelumnya, dan dia mengandalkan kecerdasannya sendiri untuk mengetahuinya. Bakat orang ini dalam aspek ini benar-benar tidak normal. Hu. Xia Chen menyingkirkan mayat pria besar itu bersama kapaknya. Dia dengan tenang kembali ke kelompoknya dan berdiri di belakang Long Chen. Ekspresinya tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hei, beberapa dari kalian pasti tidak yakin, kan? Pasti akan ada orang yang akan menantangnya, bukan? Ayo, berdiri dengan berani. Aku yang paling lemah di sini. Datang dan tantang aku. Jangan lewatkan kesempatan ini. Xia Chen menyelesaikan penampilannya yang luar biasa. Gu Oran berdiri dan berteriak. Tapi kata-kata Gu Oran tidak menarik tantangan siapapun. Para ahli yang hadir masih tenggelam dalam serangan mengerikan Xia Chen. Satu serangan defensif, satu serangan defensif, dan dia telah membunuh pria besar dengan kapak itu. Mereka tidak tahu bahwa Xia Chen hanya memiliki dua rune kelas Sein. Mereka hanya tahu bahwa jika Xia Chen ingin membunuh mereka, itu akan semudah meniup debu. Mereka semua tercengang. Ekspresi Xia Chen tenang, tetapi di dalam, dia meraung kegirangan. Kedua jimat kelas Sein ini hanyalah bentuk embryo yang baru saja dia selesaikan penelitiannya. Adapun seberapa kuat mereka, bahkan dia tidak yakin. Pertempuran ini terutama untuk menguji apakah kedua jimat ini benar-benar berguna atau tidak. Dia tidak menyangka bahwa hanya bentuk embryo yang akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk segera mencari tempat untuk terus menyempurnakan jimat tersebut. Hei, 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 apa yang kamu lakukan? Apakah anda bebek mendengarkan guntur? Di mana kesombonganmu? Di mana harga dirimu? Cepat dan keluar. Apakah kamu takut? Jika anda benar-benar tidak bisa, maka saya hanya akan mengikat satu tangan dan bertarung dengan anda. Jika itu masih belum cukup, maka kamu bisa bergiliran melawanku. Kamu bahkan bisa melawanku bersama. Guoran masih menawar, terus-menerus menyemangati orang-orang ini. Wajah orang-orang ini menjadi hijau karena amarah. Tapi adegan Xia Chen membunuh pria besar dengan kapak telah membuat mereka takut, dan mereka tidak berani menantangnya. Adapun Guoran, dorongan semacam itu bahkan lebih memalukan daripada penghinaan. Dia samar-samar memiliki penampilan satu orang yang menantang semua orang yang hadir. Kesombongan semacam itu agak berlebihan. Hef, untuk apa kamu begitu sombong? Begitu jenius nomor satu rasku keluar dari pengasingan, kamu hanya akan bisa melarikan diri, dengus seseorang. Benar, tunggu saja. Seseorang akan segera datang untuk menemukan anda. Pada saat itu, jangan jadi pengecut. Dalam sekejap, banyak orang mulai berteriak dan meneriakkan banyak nama. Namun, mereka semua adalah nama yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Melihat sekelompok orang ini hanya bisa melampiaskan amarahnya seperti ini, Long Chen dan yang lainnya tahu bahwa mereka takut dan tidak berani menantangnya. Long Chen dengan dingin berteriak, Akademi Lingqiao adalah tempat yang damai. Kami tidak suka tamu jahat mengganggu kami. Saya akan menghitung sampai tiga. Jika anda tidak nyah, maka jangan salahkan saya karena kejam. Satu. Ledakan. Begitu Long Chen meneriakkan satu, ahli yang tak terhitung jumlahnya segera berpencar. Beberapa jenius surgawi bahkan tidak punya waktu untuk mengemasi tenda mereka. Sebelum Long Chen bisa mengatakan dua, mereka semua telah melarikan diri. Mereka tahu bahwa Long Chen adalah orang yang kejam. Jika mereka tidak lari, mereka akan memberi Long Chen alasan untuk membunuh mereka. Tidak satu pun dari mereka yang bisa hidup. Sekelompok pengecut yang hanya menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Orang seperti itu harus ditangani dengan benar. Melihat apa yang disebut jenius surgawi ini melarikan diri seperti anjing liar, para prajurit Dragon Blood tidak bisa menahan cibiran. Long Chen, apa yang kamu tertawakan? Mengapa kamu tertawa begitu bahagia? Bai Shishi tiba-tiba menyadari bahwa Long Chen diam-diam tertawa. He he, tidak apa-apa. Long Chen tertawa nakal. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka baiklah. Bai Shishi dengan sedih memutar matanya ke arah Long Chen. Long Chen tertawa karena barusan, buah baru muncul di pohon dao surgawi. Itu adalah buah nasib surgawi. Itu berbeda dari buah nasib surgawi sebelumnya. Ada dua bintang di atasnya. Itu berarti tebakan Long Chen sebelumnya benar. Meskipun mereka semua ahli nasib surgawi, ada perbedaan di antara mereka. Pria yang memegang kapak itu adalah ahli nasib surgawi yang sangat kuat. Ada perbedaan besar antara dia dan ahli nasib surgawi biasa. Itulah mengapa Long Chen berulang kali menyuruh Xia Chen untuk membunuhnya dan tidak membiarkannya melarikan diri. Adapun Xia Chen, untuk menyelesaikan misinya, dia tidak menyelidiki terlalu banyak. Dia langsung membunuhnya dengan dua jimat suci. Begitulah cara Long Chen mendapatkan buah takdir surgawi. Long Chen tidak bisa berbagi masalah buah takdir surgawi dengan orang lain. Masalah ini memiliki terlalu banyak implikasi. Jika satu orang lagi tahu, satu orang lagi akan dihukum oleh karma dari Tao Surgawi. Dia selalu memikul itu sendiri. Ketika mereka kembali ke Akademi Tao Surgawi, para murid segera bersorak-sorai, menyambut kembalinya pahlawan mereka. Baru saja, mereka semua telah melihat tampilan Xia Chen dan yang lainnya. Begitu mereka kembali ke Akademi Lingqiao, Long Chen dan yang lainnya terkejut melihat bahwa para ahli nasib surgawi yang kuat telah muncul di antara para murid Akademi. Selain itu, beberapa dari mereka adalah ahli takdir surgawi semu. Long Chen mengangguk ke dalam. Tampaknya Yayasan Akademi juga mengejutkan. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menciptakan ahli nasib surgawi mereka sendiri. Begitu mereka kembali ke kediaman mereka sendiri, Bai Shishi dan Bai Xiaolei pergi menemui Bai Letian. Salah satu alasannya adalah untuk memberi hormat kepada kakek mereka, sementara yang lainnya adalah karena Long Chen telah mengirim mereka untuk melihat apakah Bai Letian memiliki instruksi baru. Awalnya, Long Chen seharusnya pergi menemui Bai Letian sendiri, tetapi dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Dia kembali ke kamar pribadinya, dan setelah menunggu beberapa saat, seseorang mengetuk pintunya. Senior magang saudara Long Chen, apakah Anda mencari saya? Orang yang membuka pintu adalah Mu Qingyun. Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Ning, Zhong Ling, Zhong Siu, dan yang lainnya semuanya telah kembali ke Akademi. Long Chen secara khusus memanggil Mu Qingyun. Ya, hari ini, ada sesuatu yang penting yang harus kamu lakukan. Jangan beritahu siapapun, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Mu Qingyun buru-buru mengangguk. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Tidak peduli apa yang dia ingin dia lakukan, dia tidak akan menolak. Selanjutnya, Long Chen memberinya buah takdir surgawi bintang satu. Long Chen memperhatikan dari samping. Begitu dia memakannya, auranya mulai berubah dengan cepat. Tiga hari kemudian, Mu Qingyun terkejut menemukan bahwa dia telah terbangun sebagai ahli takdir surgawi. Pada saat itu, dia merasa seluruh dunia adalah miliknya. Ini, satu lagi. Long Chen menyerahkan buah nasib surgawi bintang dua kepada Mu Qingyun. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan antisipasi. Bab 4484 Berdengung Setelah menghonsumsi buah takdir surgawi kedua, Runegren Dao Mu Qingyun mulai berputar di sekelilingnya. Bahkan di ruang rahasia ini, dia bisa merasakan energi surgawi Dao mengalir ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menghentikannya. Senior magang saudara Long Chen Mu Qingyun tertegun. Dia baru saja maju ke takdir surga, dan dia tidak bisa mempercayainya. Dia hanya menebaknya. Tapi sekarang, energi takdir langitnya mengalir ke tubuhnya. Persepsinya langsung menembus batasan ruang rahasia ini. Pada saat itu, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Melihat energi takdir surgawi Mu Qingyun meledak sekali lagi, Long Chen juga menjadi bersemangat. Mu Qingyun sekarang adalah ahli nasib surgawi bintang dua. Dengan kata lain, buah nasib surgawi yang kuat bisa melampaui peringkat aslinya. Yang terpenting, setelah menjadi ahli nasib surgawi, Mu Qingyun tidak memiliki aura yang dibenci Long Chen. Seorang ahli takdir surgawi yang telah menghonsumsi buah takdir surgawi berbeda dari ahli takdir surgawi lainnya. Jika surga tidak memiliki mata, maka aku akan mengambilnya sendiri. Long Chen mengatupkan giginya. Langit bukan lagi surga masa lalu. Jika langit tidak adil, maka dia akan mengambilnya sendiri. Pohon dao surgawi terlalu menentang surga. Dengan cara ini, Dragon Blood Legion bisa menjadi Heavenly Fate Dragon Blood Legion. Kingyun, aku harus merepotkanmu untuk sementara waktu. Jangan keluar dan memasuki pengasingan untuk sementara waktu, oke? Tanya Long Chen. Mu Qingyun mengerti. Buah yang diberikan Long Chen padanya terlalu menentang surga. Setelah masalah ini terungkap, itu akan menjadi terlalu berbahaya. Dia harus memasuki pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Begitu akademi memiliki lebih banyak ahli nasib surgawi, dia akan keluar. Dengan begitu, itu tidak akan menarik terlalu banyak perhatian. Selain itu, dia perlu membiasakan diri dengan energi takdir langitnya. Dia dengan patuh mengangguk. Selama kamu tidak memberitahuku, aku akan tetap mengasingkan diri. Bahkan jika itu 10 atau 100 tahun, tidak apa-apa. Long Chen tertawa. Tidak terlalu dibesar-besarkan. Kamu hanya perlu memasuki pengasingan selama dua bulan. Saat kamu keluar, sembunyikan sedikit auramu. Setelah mengatur hal-hal untuk Mu Qingyun, Long Chen memanggil beberapa pemimpin pasukan Dragon Blood Legion dan memberi mereka buah takdir surgawi yang tersisa. Adapun Guoran dan yang lainnya, mereka tidak perlu terburu-buru untuk bangun. Mereka sudah cukup kuat, dan mereka masih dalam proses meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tidak ada gunanya memberi mereka buah takdir. Lebih baik mempersenjatai Dragon Blood Warriors terlebih dahulu. Setelah membagikan Destiny Fruits, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu Dragon Blood Warriors berubah. Tepat saat ini, Bai Shishi dan Bai Xiaolei kembali. Ketika keduanya kembali, ekspresi mereka berubah serius. Bai Xiaolei berkata, Bos, menurut Intelligent Academy, ada banyak keberadaan menakutkan di dunia utama surga Minghao. Oh, seberapa menakutkan? Tanya Long Chen. Bos, pernahkah kamu mendengar tentang klan Hunter? Bai Xiaolei bertanya. Klan Pemburu, seorang pembunuh tak tertandingi dari zaman kuno. Ras misterius yang mengaku bisa membunuh orang dari jarak jauh dengan birth charts. Bukankah mereka sudah punah? Ekspresi Long Chen berubah ketika dia mendengar Ras Life Hunter. Klan Pemburu Kehidupan dikenal sebagai nenek moyang para pembunuh, dan sejarah mereka dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan. Mereka adalah pembunuh tak tertandingi yang paling kuno dan paling menakutkan di dunia, dan mereka adalah kombinasi dari sihir, keterampilan bertarung, formasi, penyembunyian, ramalan, kutukan garis keturunan, dan sebagainya. Meskipun klan ini menakutkan, mereka hanya muncul sebentar di sungai sejarah. Meskipun mereka telah berkembang selama beberapa waktu di zaman kuno, mereka dengan cepat tenggelam dalam sungai sejarah. Para pembudidaya saat ini, terlepas dari apakah mereka berasal dari generasi yang lebih muda atau generasi yang lebih tua, praktis tidak tahu apa-apa tentang klan Pemburu Kehidupan. Adapun Long Chen, dia telah membaca banyak tentang Life Hunter klan. Tetapi dia selalu merasa bahwa informasi tentang mereka sangat misterius, dan dia tidak terlalu mempercayainya. Itu terutama berlaku untuk membunuh orang dengan bagan kelahiran. Itu adalah menggunakan darah, daging, tendon, tulang, dan bahkan rambut musuh sebagai media untuk melakukan percobaan pengorbanan. Pengadilan yang disebut ini bahkan lebih misterius. Dikatakan bahwa ada kehendak dewa surga di dunia ini yang dapat menentukan bobot nasib makhluk hidup. Itu seperti seorang penjudi yang berjudi dengan nasib musuhnya. Setelah persidangan dilakukan, orang dengan nasib lebih berat akan hidup, dan orang dengan nasib lebih ringan akan mati. Jika dua orang memiliki nasib yang sama, mereka berdua akan mati. Ketika Long Chen membaca legenda ini, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia bertanya-tanya siapa yang memikirkan hal seperti itu. Bagaimana mereka bisa mempercayai hal seperti itu? Awalnya, dia hanya menganggap legenda ini sebagai lelucon. Alasan dia mengingat suku pemburu kehidupan adalah karena legenda adalah bahwa alasan suku pemburu kehidupan dimusnahkan adalah karena mereka telah bertarung sampai mati dengan suku darah Valet. Adapun bagaimana mereka bertarung sampai mati, buku itu tidak menyebutkannya. Namun, karena itu terkait dengan ras Valet Blut, Long Chen mengingatnya. Sekarang dia mendengar tentang klan pemburu kehidupan lagi, jantungnya berdebar kencang. Benar-benar ada klan pemburu kehidupan di dunia ini. Bos, benar-benar bos. Kamu bahkan tahu ini. Mendengar bahwa Long Chen tahu tentang Lifehunter klan, Baixiaole tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Kemudian dia melanjutkan, Dekan mengatakan bahwa klan pemburu kehidupan telah muncul kembali, dan mereka telah memulihkan nama mereka yang hancur, tempat suci surgawi. Tempat suci surgawi dulunya adalah kuil iman Lifehunter klan. Menurut alasannya, begitu keyakinan itu diputuskan, tempat suci surgawi tidak dapat lagi digunakan. Karena klan pemburu kehidupan telah mendapatkan kembali namanya, itu berarti warisan klan pemburu kehidupan belum terputus. Sebaliknya, mereka diam-diam memulihkan diri. Long Chen menghirup udara dingin. Jika tempat suci surgawi telah direproduksi secara diam-diam sejak zaman kuno, maka kekuatan yang telah mereka kumpulkan selama periode waktu yang lama ini akan mengejutkan. Ya, ya, itulah yang dikatakan Dekan. Dia juga mengatakan bahwa tempat suci surgawi telah bersembunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah mereka memulihkan nama mereka, kemungkinan besar karena ras darah falet, kata Baixiaole. Apakah ini deklarasi perang melawan ras falet blut? Bibir Long Chen melengkung menjadi senyum mengejek. Ras falet blut adalah salah satu garis keturunan terkuat dalam ras manusia. Dari era primal chaos hingga sekarang, mereka selalu terkenal. Bahkan sekarang, saat falet blut sejati jarang muncul di dunia ini, posisi mereka masih tak tergoyahkan. Adapun tempat suci surgawi Lifehunter Clan, itu hanya sekejap dipanci. Terus terang, itu hanya gelombang di sungai. Berapa banyak orang yang akan mengingatnya? Namun, meskipun ekspresi Long Chen adalah salah satu penghinaan, dia waspada di dalam. Eksistensi yang berani menantang ras falet blut pasti tidak bisa diremehkan. Untuk Lifehunter Clan telah bersembunyi begitu lama dan memulihkan nama mereka sedemikian rupa, mereka pasti datang dengan persiapan. Dia tidak bisa ceroboh. Dikatakan bahwa jenius surgawi yang tak tertandingi telah muncul di tempat suci surgawi kali ini. Namanya Ying Tian, dan dia dikenal sebagai dewa pembunuh tanpa kelemahan. Dikan berulang kali memperingatkan bos bahwa kamu harus berhati-hati terhadapnya. Dia juga mengatakan bahwa dia berkali-kali lebih menakutkan daripada Neterward Dragon Tensou, dan dia akan menjadi salah satu lawan terkuatmu, kata Bai Xiaole. Hati Long Chen bergetar, Ying Tian berkali-kali lebih kuat dari Neterward Dragon Tensou, dan dia adalah lawan terkuatnya. Long Chen mengerti dekan, dia bukan seseorang yang akan menilai orang lain dengan enteng. Karena dia telah mengatakan ini, itu berarti Ying Tian ini benar-benar sosok yang menakutkan. Apakah kekuatan lain juga keluar? Tanya Long Chen. Bai Xiaole berkata, masih ada. Tiba-tiba, ekspresi Long Chen berubah, dan dia menembak seperti sambaran petir. Bai Sishi dan Bai Xiaole terkejut dan buru-buru mengikuti. Bab 4485. Bos, ada apa? Bai Xiaole mengejarnya, hanya untuk melihat bahwa Long Chen telah berubah menjadi kabur kemasan dan menyerbu ke biara bagian dalam. Jangan tanya, ayo pergi. Melihat perubahan ekspresi Long Chen, Bai Sishi tahu situasinya buruk. Dia segera bergegas keluar dengan Bai Xiaole. Sayap kunpeng Long Chen menyala, dan kecepatannya naik ke puncaknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membalas Bai Xiaole. Dia seperti seberkas cahaya saat dia masuk ke dalam biara bagian dalam. Murid-murid biara bagian dalam semua tercengang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen masuk ke gedung tertentu di biara bagian dalam. Itu adalah kediaman murid inti biara bagian dalam. Mereka yang tinggal di sana adalah para jenius puncak akademi. Luoning, hati-hati. Teriakan Long Chen seperti guntur, mengguncang langit dan bumi. Tepat pada saat ini, cahaya ilahi ungu meletus dari gedung itu, dan itu langsung hancur berkeping-keping. Suara celaka yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam. Suara mendesing. Pada saat ini, Long Chen langsung menyerbu ke dalam debu. Sosok Luoning muncul di depannya, tetapi hatinya telah ditusuk oleh pisau tajam. Darah violetnya praktis tersedot hingga kering, dan api spiritualnya meredup dengan cepat. Dia berada di ambang kematian. Long Chen terkejut dan marah. Dia meraih Luoning, tetapi pada saat ini, pisau panjang dan tipis diam-diam menusuk tulang rusuk kanannya seperti taring ular beludak. Tangan kanan Long Chen membuka celah di tulang rusuk kanannya. Ketika bila panjang dan tipis itu menusuk, Long Chen segera merasakan rasa sakit di tulang rusuknya. Pada saat yang sama, separuh tubuhnya mati rasa. Long Chen terkejut. Pisau tajam itu tidak menusuknya, tapi rasanya seperti ditusuk. Rasa sakit itu begitu nyata. Itu seperti ilusi, tetapi ilusi biasa tidak dapat membingungkan pikiran Long Chen. Perasaan semacam itu seperti latihan, tapi itu cukup membuatnya secara naluriah ingin mundur. Berdengung. Sisik naga muncul di tulang rusuk kanan Long Chen. Pada saat yang sama, sisik naga itu ditutupi oleh bintang, membentuk perisai bintang. Long Chen masih meraih Luoning. Po. Chi. Tepat saat dia meraih pergelangan tangan Luoning, pedang ramping dan tajam itu memotong perisai bintang dan pertahanan skala naganya. Tulang rusuk kanan Long Chen memiliki luka besar. Pada saat itu, darah umunya tersedot oleh energi misterius. Long Chen terkejut. Dia akhirnya mengerti mengapa darah ungu di tubuh Luoning langsung menghilang. Itu karena pedang jahat ini dibuat khusus untuk darah ungu. Ini adalah senjata jahat penghisap darah. Eh. Tiba-tiba, suara kaget terdengar dari dalam awan debu. Seolah-olah tidak diharapkan bahwa serangan ini tidak akan mampu menyerap lebih banyak darah valet setelah menembus pertahanannya. Naga Dewa mengayunkan ekornya. Long Chen meraung marah dan mengayunkan kakinya. Energi mengamuk melonjak, dan ekor naganya tersapu. Gemuruh yang mengguncang surga terdengar saat kehampaan langsung hancur oleh tendangannya. Chi-Chi-Chi. Bila tajam menebas udara, memotong beberapa lubang besar di kehampaan. Sosok transparan bola balik melalui lubang itu, lolos dari jangkauan serangan tendangan ini. Tepat pada saat ini, Bai Sisi dan Bai Xiaole tiba. Saat mereka melihat sosok transparan itu, Bai Sisi segera memanggil wujudnya. Pedang emas menembus udara dan menyerang sosok itu. Cepat dan kembali. Long Chen menjerit kaget. Dia meraih pergelangan tangan Luoning. Darah ungu perlahan mengalir dari jarinya ke lengan Luoning. Dentang. Tepat pada saat ini, pedang luobing bertabrakan dengan pedang tipis dan panjang itu. Bunga api beterbangan, dan orang-orang akhirnya melihat pedang aneh itu. Itu adalah pedang panjang yang hanya selebar satu jari. Bilahnya tertutup duri, dan bahkan ada lubang kecil di duri itu. Saat pedang menari, itu seperti ular beludak. Xiaole, ganti posisi. Teriak Long Chen. Tepat pada saat ini, pedang Bai Sisi mendarat di pedang. Dia benar-benar yakin bahwa dia akan mampu memecahkannya. Bahkan jika dia tidak bisa, dia setidaknya bisa memaksa lawannya mundur. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah pedang aneh itu memblokir serangannya, pedang itu benar-benar melilit pedangnya seperti ular berbisa. Kemudian, seperti ular berbisa yang meludahkan lidahnya, ia melesat langsung ke wajahnya. Pada saat itu, Bai Sisi merasakan sakit yang menusuk di jiwanya. Dia segera merasakan seluruh tubuhnya kaku. Dia hanya bisa melihat ketika pisau tajam itu menusuk langsung ke dahinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, ruang berputar, dan tubuh Bai Sisi menghilang. Bila tajam itu menembus ruang, tapi itu tidak melukainya sedikitpun. Pada saat kritis, Bai Siaole telah menggunakan teknik mata untuk memindahkan Bai Sisi. Pada saat itu, baik Bai Sisi dan Bai Siaole menjadi pucat karena ketakutan. Tak satupun dari mereka yang mengharapkan lawan mereka begitu menakutkan. Jika Bai Siaole tidak mendengarkan Long Chen dan menggunakan teknik matanya tanpa ragu, Bai Sisi pasti sudah mati. Berdengung. Tepat pada saat ini, Long Chen menyerang, menebas pedang ilahi pelangi pada sosok transparan itu. Dentang, dentang, dentang. Kedua pedang mereka terus menebas ratusan kali. Saat keduanya berpisah, ekspresi Bai Sisi dan Bai Siaole benar-benar berubah. Bahu Long Chen berlumuran darah. Dia benar-benar dipukul sekali lagi. Sepertinya kamu Long Chen itu, kan? Saat ini, sosok transparan itu tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, ia mundur pada jarak tertentu dan mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Itu suara laki-laki. Suaranya sangat aneh, dan nadanya benar-benar berbeda dari manusia. Sepertinya dia bukan dari ras manusia. Suaranya seperti pedangnya yang aneh, menyebabkan jiwa seseorang menggigil. Sepertinya suaranya telah diracuni. Kamu siapa? Tanya Long Chen dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar Long Chen. Sungguh mengecewakan. Tuan Ying Tian melihat seseorang sepertimu sebagai lawan, dia benar-benar melebih-lebihkanmu. Sosok transparan itu menggelengkan kepalanya, suaranya penuh penghinaan. Kamu dari tempat suci surgawi. Seru Bai Sisi dan Bai Xiaolei pada saat bersamaan. Mereka tidak menyangka bahwa seperti yang diperingatkan oleh kepala sekolah Long Chen, orang-orang tempat suci surgawi akan datang ke Akademi Langit Melonjak. Mereka tidak hanya datang ke Akademi, tetapi mereka juga menyentuh biara bagian dalam. Formasi besar Akademi Surga Melonjak sekarang tidak lebih dari sebuah hiasan. Bai Sisi dan Bai Xiaolei langsung merasa merinding. Perlombaan Lifehunter bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Sebenarnya, dengan kekuatanmu, kamu tidak layak menjadi lawan Tuan Ying Tian. Bahkan aku bisa dengan mudah membunuhmu. Sayangnya, tanpa perintah Tuan Ying Tian, aku tidak bisa membunuhmu, kata orang itu acuh tak acuh. Murid-murid jauh yang tertarik oleh keributan semuanya tercengang. Apa yang telah terjadi pada dunia ini? Bagaimana keberadaan yang begitu mengerikan tiba-tiba muncul? Dari nadanya, sepertinya dia hanyalah bawahan Ying Tian. Tapi dia memiliki kekuatan untuk melukai Long Chen, dan dia bahkan berkata dia bisa dengan mudah membunuh Long Chen. Semua orang tercengang. Luon Ning. Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Itu adalah Luo Bing yang buru-buru bergegas saat melihat adiknya tidak sadarkan diri. Berdengung. Tepat pada saat ini, sosok tembus pandang itu menghilang. Dan pada saat itu, Long Chen juga bergerak. Bab 4486 Luo Bing terkejut keluar dari pengasingannya. Hal pertama yang dia rasakan adalah garis keturunannya. Dia ketakutan karena akalnya. Dia merasakan bahwa api spiritual Luon Ning akan padam. Ketika dia keluar dari pengasingan, hal pertama yang dia lihat adalah Luon Ning dalam pelukan Long Chen. Kepalanya terkulai seolah dia bisa mati kapan saja. Pada saat itu, dia ketakutan setengah mati. Pikirannya menjadi kosong, dan dia langsung bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, orang transparan misterius itu menghilang. Luo Bing tiba-tiba merasakan jiwanya bergetar. Dia ngeri menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Bilah misterius itu seperti gigi iblis yang menuai kehidupan. Itu menusuk langsung ke dada Luo Bing. Berdengung. Dengan ledakan yang memekakan telinga, busur petir meletus, dan tombak petir ditembakkan, menusuk ke arah pria transparan misterius itu. Pada awalnya, tombak petir tidak diarahkan ke orang transparan misterius itu. Sebaliknya, itu ditujukan pada Luo Bing. Tetapi ketika tombak petir tiba di depan Luo Bing, orang transparan misterius itu benar-benar terbuka. Seolah-olah dia telah menyerahkan dirinya ke tombak. Oh. Orang transparan misterius itu sedikit terkejut karena Long Chen dapat memprediksi gerakannya. Jika dia ingin membunuh Luo Bing, dia harus menahan serangan tombak petir itu. Dia merasakan ancaman besar dari tombak petir itu. Pedangnya tiba-tiba berbelok aneh dan menghantam tombak petir Long Chen. Ledakan. Tubuh orang transparan misterius itu bergetar dan dia dikirim terbang. Long Chen muncul di depan Luo Bing sambil memegang Luo Ning. Hanya ketika Long Chen muncul, Luo Bing sadar kembali. Dia akhirnya bisa bergerak. Gunakan energi garis keturunanmu untuk membangkitkan jiwa darah Luo Ning. Cepat, Long Chen menyerahkan Luo Ning ke Luo Bing. Sebelumnya, Long Chen rela menerima pukulan dari orang transparan misterius itu untuk menyelamatkan Luo Ning. Itu karena jiwa darah Luo Ning akan segera padam. Jika dia tidak segera menggunakan darah violetnya untuk memperpanjang hidupnya, dia pasti sudah mati. Tapi darah ungu Long Chen terlalu kuat dan tidak bisa langsung diserap. Jika dia memaksanya, itu akan menghancurkan meridian Luo Ning. Bahkan jika dia menyelamatkannya, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Dia hanya bisa menggunakan darah violetnya untuk membuatnya tetap hidup agar dia tidak mati. Sekarang Luo Bing ada di sini, dia tidak perlu takut. Luo Bing buru-buru membawa adiknya dan perlahan menyuntikkan darah ungu ke tubuh adiknya. Pada saat itu, kekuatan jiwa darah Luo Ning menunjukkan tanda-tanda diaktifkan kembali. Api jiwanya perlahan dinyalakan kembali. Melihat itu, Long Chen menghela nafas lega. Kehidupan Luo Ning tidak lagi dalam bahaya. Memegang tombak petirnya, dia dengan dingin memelototi sosok transparan misterius itu, niat membunuh muncul dari matanya. Apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan sesuatu yang bodoh? Ekspresi Long Chen menyeramkan, setiap kata-katanya meneteskan niat membunuh. Bodoh. Tidak. Yang bodoh adalah kalian manusia. Garis keturunan Anda telah menurun, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Apakah Anda masih berpikir Anda adalah garis darah ungu di masa lalu? Orang transparan misterius itu mengejek. Tepuk-tepuk-tepuk. Dia menjentikan jarinya beberapa kali di tubuhnya. Ketika dia memblokir tombak petir Long Chen, dia telah menempatkan beberapa rune petir ilahi di tubuhnya. Rune petir ilahi itu tidak dapat menyerang tubuhnya dan hanya bisa menempel di permukaan. Dia menjentikkannya dengan jarinya. Bai Xi Xi, Bai Xiaole, dan yang lainnya terkejut. Mereka semua tahu bahwa kekuatan petir Long Chen berasal dari kesengsaraan surgawi. Itu sangat kuat, tetapi masih tidak dapat menyerang tubuhnya. Sebaliknya, itu mudah dinetralkan. Tampaknya orang ini sangat kuat. Yang paling penting, dari nadanya, dia bukan ahli terkuat dari tempat suci surgawi. Dia telah memanggil Ying Tian Tuan, yang berarti dia paling banyak adalah salah satu bawahan Ying Tian. Orang transparan misterius itu melihat sekeliling dan dengan acuh tak acuh berkata, tempat suci surgawi saya telah kembali kali ini dengan tepat untuk menyatakan perang terhadap garis darah ungu. Alasan saya datang ke Akademi Surga Melonjak adalah karena mereka memiliki mangsa garis darah ungu. Pada saat yang sama, saya datang untuk mengeluarkan tantangan atas nama Tuan Ying Tian. Hanya saja aku tidak berharap kamu juga berasal dari garis darah ungu. Saat ini, aku ragu apakah aku harus mengambil risiko menerima hukuman Tuan Ying Tian atau tidak dan membunuhmu. Darahmu, sangat penting untuk saya. Saat orang transparan misterius itu berbicara, pedang di tangannya terus melengkung seperti ular beludak. Ujung pedang selalu diarahkan ke Long Chen, terus menerus mencari titik lemahnya. Hus, wus, wus. Tepat pada saat ini, Legion Dragon Blood mendengar berita itu dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat orang tak terlihat misterius itu, upil mata mereka menyusut. Mereka segera merasakan betapa menakutkannya orang yang tak terlihat ini. Oh. Ketika Legion Dragon Blood tiba, orang transparan misterius memandang Yue Zifeng. Matanya telah berubah dari keadaan jernih menjadi warna merah tua, dan pupilnya menyusut seukuran jarum. Ketika Yue Zifeng melihat orang transparan misterius itu, ekspresinya serius. Pada saat yang sama, tangannya yang besar menggenggam pedang panjang di punggungnya. Bos, serahkan orang ini padaku. Yue Zifeng memiliki indera yang tajam. Dari semua ahli yang hadir, hanya dia dan Long Chen yang dapat secara akurat memperkirakan kekuatan sebenarnya dari orang misterius ini. Sebagai seorang pembudidaya pedang, Yue Zifeng terampil dalam kecepatan bertarung dengan kecepatan, keganasan dengan keganasan. Sebagian besar seni pembunuhan adalah lelucon bagi para pembudidaya pedang. Dapat dikatakan bahwa pembudidaya pedang adalah kutukan dari semua jenis pembunuh. Dalam aspek ini, dia memiliki keunggulan dibandingkan Long Chen. Yue Zifeng sangat percaya diri dengan suot daunnya. Tapi sekarang, menghadapi orang transparan misterius ini, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Dia memberi Yue Zifeng perasaan kematian. Itu berarti hidup dan mati Yue Zifeng akan sulit diprediksi. Namun, ancaman kematian semacam inilah yang sangat merangsang Yue Zifeng. Penggara pedang sejati tumbuh dalam menghadapi ancaman kematian. Yue Zifeng telah bertarung bersama Long Chen, tetapi tidak banyak orang yang benar-benar dapat mengancam hidupnya, terutama di wilayah yang sama. Sampai sekarang, hanya orang transparan misterius ini yang membuatnya mencium aroma kematian. Maaf, saudaraku. Pertarungan kita tidak sederhana. Itu adalah permusuhan lama antara ras kita. Aku harus secara pribadi mengambil bagian dalam pertempuran ini. Niat membunuh Long Chen semakin kuat dan kuat saat dia menatap sosok transparan misterius itu. Long Chen memiliki darah ungu. Dia juga dari garis keturunan ungu, tapi dia tidak merasakan kebencian terhadap ras Lifehunter. Bukan hanya dia, bahkan Luo Bing dan Luo Ning tidak merasakan kebencian seperti itu. Kalau tidak, mereka tidak akan dipukul berulang kali. Alasan dia merasakan bahaya adalah karena fluktuasi darah ungu Luo Ning. Luo Ning tidak merasakan fluktuasi itu, tetapi Long Chen merasakan bahaya dari mereka. Itu sebabnya dia segera menyerang. Long Chen tidak tahu apakah itu karena energi darah ungunya telah memburuk dan dia tidak bisa merasakan kebencian semacam ini. Atau jika itu karena ras pemburu kehidupan tidak mampu menanamkan kebencian mereka ke dalam garis keturunan ungu. Tetapi ketika dia melihat hati Luo Ning ditusuk oleh pedang, dan kemudian dia memikirkan bagaimana Luo Ning yang biasanya hidup sekarang tidak bergerak seolah-olah dia sudah mati, dan bagaimana dia dipandang sebagai mangsa untuk dibunuh, niat membunuhnya melonjak. Hei hei, bagus, kamu bisa menyerang. Karena kamu telah mengambil inisiatif untuk menyerang, aku akan dipaksa untuk membalas. Maka Tuan Ying Tian tidak akan menyalahkanku. Orang transparan misterius itu tertawa nakal dan mengarahkan pedangnya ke Long Chen. Sepertinya dia sama sekali tidak menempatkan Long Chen di matanya. Kalau begitu, izinkan aku untuk melihat kualifikasi apa yang dimiliki klan Hunter untuk menantang klan darah umu kita. Long Chen tiba-tiba bergerak. Pada saat itu, dia mengaktifkan armor pertempuran darah naga dan armor pertempuran tujuh bintang pada saat yang sama, meningkatkan kekuatannya ke puncak. Bab 4487 Ledakan Tombak petir Long Chen menembus kehampaan, tetapi sosok misterius itu menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memudar dan bergabung dengan kehampaan. Kekosongan itu menembus, tetapi orang transparan misterius itu menghilang tanpa jejak. Pada saat itu, semua orang ngeri. Orang ini muncul dan menghilang begitu saja seperti hantu, mustahil untuk diketahui. Dari semua ahli yang hadir, hanya Yue Zifeng yang mencengkeram pedangnya erat-erat sambil menatap titik tertentu dalam kehampaan. Pembuluh darah di punggung tangannya menonjol, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Ini adalah pertama kalinya Yue Zifeng menjadi sangat gugup. Sosok misterius itu terlalu menakutkan. Bahkan Yue Zifeng mengkhawatirkan Long Chen untuk pertama kalinya. Ledakan. Tombak petir sekali lagi menembus kekosongan ke arah yang dilihat Yue Zifeng. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar saat lubang besar muncul di kehampaan. Namun, semua orang hanya bisa melihat sosok Long Chen. Mereka tidak bisa melihat sosok misterius itu. Pada saat itu, semua orang merasa mati rasa. Musuh yang tak terlihat memberi mereka terlalu banyak tekanan. Itu seperti pisau tajam akan muncul di tenggorokan mereka setiap saat. Raja suci generasi baru apa? Kamu hanya. Tiba-tiba, cibiran sosok misterius itu terdengar. Ledakan. Tombak petir Long Chen sekali lagi menembus kehampaan. Namun, kali ini, kekuatannya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Petir yang mengerikan itu seperti lautan yang mengamuk yang menenggelamkan langit dan bumi. Sosok transparan itu akhirnya tidak bisa menyembunyikan dirinya dan terungkap. Pada saat dia diekspos, ekspresi Chu Feng berubah. Ratusan juta pedang tujuh warna berkumpul di belakang Long Chen, membentuk lautan pedang yang melesat ke arahnya. Soverein menyalakan darah, 10 ribu pedang terbang. Raung Long Chen, setelah menyelidiki beberapa saat, dia akhirnya menemukan celah. Dia mengunci posisi lawannya dan melepaskan serangan yang kuat. Miliaran pedang panjang berwarna pelangi berkumpul bersama, dan waktu serangannya sempurna. Kali ini, orang transparan misterius itu tidak bisa mengelak lagi. Pemburu kehidupan, pemutus roh. Sosok misterius itu mendengus dingin. Ruang di belakangnya tiba-tiba runtuh, dan pusaran muncul. Setelah itu, energi takdir surgawi yang mengerikan meletus. Dia ahli nasib surgawi. Teriakan kaget terdengar. Prajurit Dragonblood bahkan lebih terkejut. Pria misterius tak terlihat itu akhirnya mengungkapkan kekuatan sejatinya. Dia bukan hanya terpilih, tapi yang menakutkan. Terpilihnya berkali-kali lebih kuat daripada amat rasu naga dunia bawah. Pada saat itu, orang akhirnya mengerti bahwa pria tak terlihat misterius itu tidak hanya mengandalkan keterampilan pembunuhannya yang aneh untuk masuk ke akademi. Sebaliknya, itu adalah kekuatannya sendiri yang menakutkan. Pedang sosok misterius itu tiba-tiba diluruskan, dan pusaran air di belakangnya tersedot. Sinar cahaya ilahi melesat keluar dari ujung pedang, menghantam lautan pedang longchen. Ledakan Sebuah ledakan mengguncang langit saat simbol Dao Agung menari-nari di udara. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua benar-benar bentrok tanpa ada tanda-tanda pertempuran. Kekuatan kekerasan menyapu langit. Saat ini, semua jenis susunan diaktifkan di Akademi Lingkiau. Angin astral yang mengerikan bertiup melewatinya, dan susunannya berderit seolah-olah akan meledak kapan saja. Bahkan dengan perlindungan dari formasi besar, para murid yang menonton masih tercekik oleh niat membunuh yang mengerikan dari keduanya. Beberapa murid yang lebih lemah merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Mereka mencengkeram kepala mereka dan mengerang kesakitan. Cloud Dragon mempersembahkan cakar. Cakar longchen menebas. Cakar naga yang menutupi surga keluar dari cincin dewa di belakangnya. Sosok misterius itu mendengus, dan garis merah gelap itu sekali lagi muncul di matanya. Dia melantunkan suku kata yang aneh, dan dia tiba-tiba bergabung dengan pedangnya dan menembak ke arah cakar naga seperti sambaran petir. Pada saat itu, garis-garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dengan matanya sebagai intinya, membentuk sosok manusia. Samar-samar mungkin untuk melihat bahwa sosok misterius ini adalah pria jangkung kurus. Saat tubuhnya bersentuhan dengan cakar naga, tubuhnya sekali lagi menjadi transparan. Di atas pedang panjangnya, cahaya ilahi berwarna merah darah muncul. Dia sebenarnya telah menggabungkan semua kekuatan garis keturunannya ke dalam pedang panjangnya. Ledakan. Adegan yang mengejutkan muncul. Cakar naga yang menutupi surga ditembus, tetapi pedang itu tidak melemah sama sekali. Itu berlanjut ke arah dada longchen. Melihat adegan ini, semua orang menjerit kaget. Cloud dragon dari longchen mempersembahkan cakarnya telah dihancurkan oleh orang misterius yang tak terlihat ini. Pada saat semua orang bereaksi, pedang aneh itu telah mencapai dada longchen. Di depan pedang itu, longchen benar-benar mengabaikannya. Tombak petirnya menusuk ke arah dada orang transparan misterius itu, sepertinya dia akan menjatuhkannya bersamanya. Pada saat itu, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka. Bahkan para prajurit dragon blood, yang memiliki kepercayaan mutlak pada longchen, terkejut. Sosok misterius ini terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga melampaui imajinasi mereka. Dibandingkan dengan dia, orang nomor satu di mandat surga, Neterward Dragon Tian Shu, bukanlah apa-apa. Dia bahkan tidak fit untuk membawa sepatunya. Ketika dua senjata ilahi menusuk dada satu sama lain pada saat yang sama, seolah-olah waktu telah melambat. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua senjata itu perlahan mendekati titik vital satu sama lain. Gerakan mereka sama, dan kecepatan mereka sama. Pada saat itu, semua orang berhenti bernapas. Adapun longchen dan sosok misterius itu, mereka berdua dengan dingin saling menatap. Tidak ada sedikitpun emosi di mata mereka. Mereka hanya membiarkan senjata pihak lain menembus dada mereka. Berdengung. Saat pedang orang transparan misterius itu hendak menembus dada longchen, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan dia mengubah arah pedangnya. Ujung pedangnya tiba-tiba berubah arah, menusuk ke arah tombak petir longchen. Ledakan. Tombak petir meledak, dan kilat hitam meletus. Aura destruktif yang mengerikan langsung menyelimuti bangunan di sekitarnya. Formasi besar akademi direduksi menjadi ketiadaan. Murid-murid akademi yang bersembunyi di balik barisan dikirim terbang oleh tekanan yang menakutkan. Energi suci. Xia Chen dan yang lainnya terkejut. Tombak longchen sebenarnya mengandung energi suci. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat serangan ini daripada jimat sucinya. PFFT. Sosok misterius itu batuk seteguk darah. Tubuhnya tidak lagi mampu mempertahankan keadaan transparannya, dan dia secara bertahap mengungkapkan wujud aslinya. Dia adalah seorang pria berambut pendek dengan wajah penuh bopeng mengenakan baju besi kulit abu-abu. Dia setipis tiang bambu, dan tangan kanannya yang memegang pedang hilang dari bahunya. Darah mengalir di tulang belikatnya. Ketika mereka melihat wajah ahli dari klan Hunter dengan wajah penuh bopeng, rasa takut di hati para ahli segera berkurang. Orang-orang paling takut pada hal-hal yang tidak bisa mereka lihat. Ketika hal-hal dapat dilihat, keberanian mereka berangsur-angsur tumbuh. Pakar dari klan Hunter dengan wajah penuh bopeng telah kehilangan lengannya. Namun, tidak ada jejak kepanikan di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Dia dengan dingin berkata, Aku tidak menyangka kamu memiliki teknik seperti itu. Jika aku tidak bereaksi dengan cepat dan melawanmu secara langsung, yang akan mati adalah aku. Sebelumnya, dia berencana bertarung sampai mati dengan Long Chen. Dia yakin dia bisa membunuh Long Chen, dan paling banyak, dia akan terluka parah. Tapi saat tombak Long Chen hendak menembus tubuhnya, jiwanya bergetar, dan insting pembunuhnya membuatnya mengubah gerakannya. Ada pun tombak Long Chen yang menyembunyikan energi suci, dia telah meledakkannya sebelumnya. Kalau tidak, jika energi suci memasuki tubuhnya, dia akan mati bahkan jika dia memiliki seratus nyawa. Bagaimanapun, ruang kekacauan utama telah melepaskan energi suci dari kesengsaraan. Meski hanya sebagian kecil, begitu Lei Lingar menyerapnya, itu masih cukup untuk membunuhnya. Bahkan jika kamu bereaksi dengan cepat, orang yang mati hari ini tetaplah kamu. Long Chen membuka tangannya, dan tombak petir muncul sekali lagi. Kali ini, Lei Lingar tidak menyembunyikan kekuatannya, dan energi suci-nya melonjak ke arah ahli pemburu kehidupan. Bab 4488 Hanya kamu, bukankah kata-katamu terlalu dilebih-lebihkan? Pakar dari klan Hunter itu dengan dingin tertawa. Tiba-tiba, bahunya bergetar hebat saat lengannya yang hancur tumbuh lagi. Dan pada saat lengannya tumbuh, dia menghilang sekali lagi. Apa? Semua orang terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa ahli Life Hunter Aceh telah kehilangan kemampuan penyembunyiannya setelah terluka parah oleh Long Chen. Mereka tidak mengira dia memiliki kemampuan pemulihan yang mengerikan. Long Chen tidak panik atas hilangnya ahli Life Hunter Aceh. Sepertinya semuanya sesuai harapannya. Dia menikam tombak petirnya ke depan. Berdengung. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan seluruh kehampaan runtuh saat pusaran besar muncul di antara langit dan bumi. Pakar klan Hunter yang baru saja menjadi tidak terlihat tersedot oleh pusaran, berubah menjadi sosok transparan saat dia dengan cepat tersedot ke tengah pusaran. Adapun tombak petir Long Chen, itu benar-benar mengabaikan ahli Life Hunter Aceh. Sebaliknya, itu menusuk ke tengah pusaran air. Ketika tombak Long Chen menusuk ke tengah pusaran air, ahli Life Hunter Aceh tersedot ke tengah pusaran air. Pembunuhan Instan Puncak Life Hunter Aceh Pakar Life Hunter Aceh meraung. Tubuh transparannya sekali lagi ditutupi oleh garis-garis berwarna darah, dan pedang di tangannya mulai bersinar dengan cahaya ungu. Melihat cahaya ilahi ungu itu, Luoning, yang baru saja bangun, terkejut sekaligus marah. Cahaya ilahi ungu itu berasal dari energi darah ungunya. Energi darah ungu itu bukan hanya miliknya. Senjata ilahi yang jahat ini telah menyerap darah esensi dari para ahli darah Valet yang tak terhitung jumlahnya. Itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Ledakan Tombak petir dan pedang bertabrakan, meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, aura kematian menyapu. PFFT Tombak petir Long Chen meledak, dan dia terlempar ke belakang. Adapun ahli Life Hunter Aceh, dia memuntahkan darah, ekspresinya berubah. Sayang sekali. Guoran dan Xia Chen menghela nafas dengan kasihan. Jika Long Chen memiliki senjata ilahi yang kuat, serangan itu sudah cukup untuk membunuh orang itu. Senjata dewa yang terkondensasi dari kekuatan guntur masih setingkat lebih rendah dari senjata dewa sejati. PHEW Long Chen terlempar ke belakang. Melangkah ke udara, dia membuka tangannya, dan petir di langit mengembun menjadi tombak petir yang ditembakkan ke arah ahli ras pemburu kehidupan. Energi Long Chen sepertinya tidak terbatas. Begitu ahlihan terbatuk darah, Long Chen menguncinya. Pada saat itu, Long Chen tahu bahwa pembunuh yang menakutkan ini akhirnya mengungkapkan celah di hatinya. Dia takut. Baru saja, ahli Long Chen dan Lifehunter Rache tidak menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menyerang. Long Chen telah meminjam kekuatan Lei Ling R, sementara pakar ras Lifehunter telah meminjam kekuatan yang telah dikumpulkan oleh benda suci itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, perbedaan antara keduanya adalah bahwa kekuatan Lei Ling R tidak terbatas, sementara kekuatan pedangnya habis. Tanpa pedang panjang itu, pembangkit tenaga dari klan Hunter akan kehilangan lengan kiri dan kanan mereka, dan kekuatan mereka akan sangat berkurang. Anggap saja sehari. Lain kali, aku akan mengambil nyawamu. Pakar Lifehunter mencibir dan tiba-tiba muncul di depan formasi besar akademi. Kamu ingin pergi? Bermimpi. Xia Chen mencibir. Dia dengan cepat membentuk segel tangan, dan lapisan penghalang cahaya muncul di sekitar formasi besar akademi. Sepertinya dia menambahkan lapisan penghalang pada formasi. Kaulah yang bermimpi, katak yang menyedihkan di dalam sumur. Pakar klan Hunter mencibir. Tiba-tiba, pedang di tangannya menusuk keluar. Penghalang Xia Chen beriak seperti air, dan ahli Hunter klan masuk. Apa? Ekspresi Xia Chen berubah. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan ahli pemburu kehidupan untuk menyebabkan formasi besarnya gagal. Bubarkan formasi. Tepat pada saat ini, suara Long Chen terdengar. PHEW. Xia Chen buru-buru membubarkan formasi. Setelah itu, tombak Long Chen menembus lubang besar di penghalang akademi. Pakar Life Hunter telah menggunakan energi misterius untuk menyebabkan formasi gagal. Long Chen tidak memiliki kemampuan itu, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan kasar untuk menerobos. Long Chen mengejarnya. Keduanya menghilang. Semua orang menatap kosong ke lubang di langit. Saat ini, mereka masih merasa seperti berada dalam mimpi. Mereka tidak berani mempercayai apa yang mereka lihat. Adapun Xia Chen, dia benar-benar tercengang. Pada saat yang sama, dia merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Sebagai master formasi, seseorang sebenarnya berani memperlakukan hal yang sangat dibanggakannya sebagai sampah. Itu adalah penghinaan terbesar baginya. Luoning, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Yu King Suan bergegas ke sisi Luoning. Melihat dia masih pucat, dia buru-buru memberinya pil obat. Aku baik-baik saja. Itu semua berkat peringatan kakak laki-laki Long Chen. Kalau tidak, pedang itu tidak akan menembus hatiku, tapi dahiku. Luoning masih dipenuhi teror saat mengingat kembali adegan itu. Saat itu, Luoning tidak merasakan sesuatu yang aneh. Long Chen yang menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membangkitkan kewaspadaannya. Dia langsung menyerang, menyebabkan Life Hunter mengubah sudut serangannya. Namun, bahkan jika dia mengubah sudut serangannya, pedang itu langsung menyedot garis keturunannya. Pada saat yang sama, jiwanya hampir hancur. Jika Long Chen tidak tiba tepat waktu dan menggunakan darah ungu untuk mempertahankan hidupnya, memastikan bahwa jiwanya tidak tersebar, dia tidak akan bisa menunggu sampai Luo Bing datang untuk menyelamatkannya. Memikirkan itu, dia masih merasakan ketakutan yang tersisa. Saat semua orang sedang mendiskusikan ahli yang menakutkan dari Clan Hunter, pada titik tertinggi di Akademi, dua orang melihat kemana semua orang berada. Kedua orang ini adalah Bai Letian dan Lord Jingyuan. Perlombaan pemburu kehidupan telah membuat comeback profil tinggi. Target mereka adalah fraksi darah ungu. Fraksi darah ungu yang sebenarnya belum muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu, Long Chen akan menjadi ahli terkuat fraksi darah ungu saat ini. Dia juga akan menjadi target pertama Life Hunter Aceh. Namun, dengan begitu berani masuk ke Akademi saya untuk membunuh orang, mereka benar-benar tidak menempatkan Akademi Numinous Heaven saya di mata mereka, kata Bai Letian. Meskipun nada Bai Letian tenang, ada cahaya tajam di kedalaman matanya. Jelas, dia telah melihat ahli Life Hunter Aceh masuk ke Akademi untuk membunuh orang. Bahkan seseorang setenang dia benar-benar marah. Jingyuan tanpa ekspresi, melihat lubang besar di penghalang Akademi, dia dengan acu tak acu berkata, dunia sudah mulai berubah. Dunia ini sudah dalam kekacauan. Jika kamu bahkan tidak bisa menemukan sumber kekacauan dan bertindak gegabuh, kamu tidak akan pernah bisa memilah petunjuk dan melihat akar masalahnya, apalagi menang dalam kekacauan itu. Bai Letian tersenyum pahit dan berkata, Tuan Jingyuan benar. Wilayahku masih terlalu jauh. Kalau belum tenang berarti masih muda. Kalau lagi marah berarti masih punya vitalitas. Itu bagus. Marah bukanlah hal yang buruk, tetapi meledak sebelum waktunya tidak baik. Long Chen masih muda, dan dia tidak akan bisa menahannya. Jadi kita harus menanggung beberapa hal untuknya. Kita tidak bisa menambahkan minyak ke dalam api. Kita harus melakukannya selangkah demi selangkah, kata Jingyuan. Murid mengerti. Bai Letian membungkuk. Jingyuan mengangguk. Akademi kami telah bertahan selama bertahun-tahun. Saat ini, kami harus menanggungnya. Adapun Long Chen, biarkan dia melakukan apa yang dia suka. Anda hanya perlu menikmati diri sendiri. Ya. Setelah mereka berdua selesai berbicara, Bai Letian pergi. Melihat sosok kepergian Bai Letian, Lord Jingyuan menghela nafas dan berkata. Menjadi muda benar-benar bagus. Gemuruh. Kekosongan meledak saat sepasang sayap emas merobek langit. Long Chen melesat seperti sambaran petir, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Ledakan. Long Chen membanting tombak petirnya ke udara. Dengan suara ledakan, sesosok tubuh dipaksa keluar dari kehampaan. Bab 4489. Ledakan. Tombak petir menghancurkan kehampaan, dan ruang dalam jarak puluhan ribu mil meledak. Sesosok terguncang dalam keadaan menyesal. PFFT. Pemburu itu batuk seteguk darah. Ini sudah kesepuluh kalinya dia mencoba menggunakan seni rahasia untuk menembus ruang hanya untuk diinterupsi. Perlombaan pemburu memiliki kemampuan ilahi yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, seni penyembunyian dan seni teleportasi mereka tak tertandingi. Penyihir formasi menggunakan kekuatan mereka di luar, tetapi klan hunter menggunakan kekuatan mereka di dalam. Seolah-olah mereka bisa menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai pelat formasi. Namun, Long Chen sudah menguncinya. Setiap kali dia mencoba menggunakan seni teleportasi, Long Chen akan secara akurat memotongnya. Namun, jangkauan serangan Long Chen terlalu besar, dan konsumsinya mencengangkan. Tapi energi yang Long Chen habiskan adalah milik Leiling Air. Selanjutnya, energi Leiling Air dapat diisi ulang kapan saja di ruang kekacauan utama. Setelah melahap lima orang suci, kekuatan petir yang dilepaskan He itu sudah cukup untuk mendukung serangan Leiling Air. Di sisi lain, ahli ras pemburu telah berulang kali terluka, dan energinya sangat berkurang. Dia tidak bisa menang, dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia tidak bisa tetap tenang. Namun, dia juga sangat menakutkan. Harus diketahui bahwa Leiling Air telah melahap energi kesengsaraan seorang suci. Kekuatannya mengandung aura seorang suci. Bahkan bisa dikatakan bahwa kekuatannya untuk sementara telah melampaui kekuatan Long Chen. Meskipun bentrok langsung dengan Leiling Air berkali-kali, pakar ras pemburu masih dapat mengandalkan energi nasib surgawi yang menakutkan untuk memblokir serangan Long Chen, sehingga Long Chen tidak dapat menemukan kelemahan fatal. Tak perlu dikatakan bahwa ahli ras pemburu benar-benar kuat. Neterward Dragon Tian Zhao tidak ada apa-apanya di depannya. Dengan kekuatan Leiling Air saat ini, dia bisa membunuh Neterward Dragon Tian Zhao dalam satu pukulan. Berdengung. Pakar dari klan Hunter itu memblokir serangan itu. Dengan pisau tajam di tangannya, dia menusup dengan keras ke dalam kehampaan. Menggunakan pedang sebagai panduan, dia bergegas maju, merobek kekosongan saat dia melarikan diri dengan tergesa-gesa. PHEW Long Chen melangkah ke udara, sayap Kun Peng di punggungnya mengepak saat dia mengejarnya. Kecepatan ahli ras pemburu sangat menakutkan. Untungnya, sayap Kun Peng Long Chen masih sedikit lebih cepat darinya. Sepanjang jalan, ahli Hunter mencoba teknik gerakan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan memanggil klon untuk membingungkan Long Chen. Tapi dia tidak bisa mengusirnya. Ini juga salah satu alasan mengapa ahli dari klan Hunter ketakutan. Klan Hunter memiliki kemampuan pembunuhan yang mengerikan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kecepatan yang tak tertandingi dan teknik gerakan yang tidak dapat diprediksi. Jika mereka tidak berhasil dalam satu serangan, mereka akan melarikan diri ribuan mil jauhnya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk mereka. Tapi hari ini, dia kalah dari Long Chen dalam hal kecepatan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada dikalahkan oleh Long Chen. Pada saat ini, Long Chen mengikuti di belakangnya, menatapnya seperti iblis yang menuntut nyawanya. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melepaskannya. Dia tidak pernah mengalami perasaan tidak nyaman seperti itu dalam hidupnya. Adapun Long Chen, dia jelas bisa mengejarnya dan menyerangnya kapan saja. Tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia terus mengejarnya. Saat ini, Long Chen sudah memiliki keunggulan absolut. Jika dia menyerang dengan gegabuh dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, itu akan sangat buruk. Long Chen tidak ingin mengalahkannya, tetapi membunuhnya. Untuk pembunuh yang menakutkan seperti Clan Hunter, begitu mereka menemukan kelemahan, mereka akan mengikutinya dengan cermat. Mereka pasti tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Kalau tidak, jika dia ceroboh, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Long Chen tidak berani sedikit pun ceroboh. Semakin dekat dia ke titik ini, semakin dia harus tetap tenang. Long Chen menggunakan energi Leilinger, jadi konsumsinya sendiri sangat kecil. Tapi lawannya berbeda. Meskipun Long Chen tidak memahami klan pemburu, dari cara dia menyerang, dia tahu bahwa dia adalah tipe yang memiliki kekuatan ledakan yang mengejutkan tetapi tidak memiliki stamina. Begitu mereka mulai bersaing dalam stamina dan daya tahan, dia akan menjadi semakin lemah. Semakin banyak waktu berlalu, semakin menguntungkan bagi Long Chen. Peluangnya untuk membunuhnya akan meningkat. Pakar klan pemburu juga mengetahui hal ini, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan semua jenis teknik gerakan untuk mencoba dan melepaskan Long Chen. Tapi dia tidak bisa melepaskannya. Sebaliknya, dia akhirnya membuang-buang energi yang berharga. Semakin banyak energi yang dia keluarkan, semakin dia menjadi panik. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri saat pertama kali masuk akademi. Boom, boom, boom. Long Chen berteriak, dan tombak petir di tangannya terus meletus. Langit dan bumi berguncang, dan kilat bergemuruh. Dia menyela teknik gerakan ahli hunter klan delapan kali berturut-turut. Menunggu kematian. Pakar klan hunter terkejut sekaligus geram. Kali ini, dia menggunakan seni rahasia untuk meletus dengan kekuatan penuhnya. Jika dia bisa berhasil sekali dari delapan kali, dia akan bisa melarikan diri. Namun, Long Chen secara akurat menghentikan teknik gerakannya delapan kali berturut-turut, menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Menggunakan delapan teknik gerakan yang berbeda pada saat yang sama sangat melelahkan. Karena kamu tidak akan membiarkanku pergi, maka mari kita mati bersama. Wajah ahli hunter klan terpelintir, dan matanya berubah menjadi merah. Dia sepertinya sudah gila. Dia tidak lagi melarikan diri, tetapi malah menyerang Long Chen, pedangnya mengarah ke tenggorokan Long Chen. Berdengung Tiba-tiba, tombak petir Long Chen terbang keluar dari tangannya, melewati ahli klan hunter dan menusuk ke arah tempat di belakangnya. Dor Tepat pada saat ini, pedang tujuh pinakel Long Chen memblokir serangan ahli klan pemburu. Pakar hunter klan meledak. Ledakan. Segera setelah itu, kehampaan meledak, dan sosok lain dipaksa keluar. Pakar ras pemburu telah membuat rencana lagi. Dia telah memasang sikap ingin melawan Long Chen habis-habisan, tetapi sebenarnya, tiruannya yang menusuk Long Chen. Adapun pedang di tangan tiruannya, itu adalah yang asli. Sayangnya, dia tidak bisa mengelabui Long Chen. Rencananya untuk mengorbankan pedangnya untuk menyelamatkan hidupnya gagal. Pakar hunter klan dengan liar batuk darah. Tidak diketahui apakah itu karena kaget atau karena marah. Berdengung. Pedang yang melayang di udara sepertinya berteleportasi ke tangan ahli klan hunter. Darah yang dia batuk diserap oleh pedang, menyebabkannya mengeluarkan suara mendengung. Tarian pedang pembunuh pemburu kehidupan. Petik 2 Pakar klan pemburu tiba-tiba menjadi satu dengan pedangnya dan menyerang Long Chen. Ekspresi Long Chen sangat serius. Petir berkedip di tangannya, membentuk bila petir yang melindungi organ vitalnya. Dor, dor. Suara ledakan mengguncang langit. Dalam sekejap mata, ribuan tabrakan terjadi. Riak yang mengerikan menyebabkan dunia berubah warna. Serangan para ahli ras hunter seperti badai yang sangat deras, sedangkan pedang petir Long Chen seperti badai. Dor. Serangan ahli klan pemburu terputus, dan dia dikirim terbang. Saat ini, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan rambutnya berantakan. Dia memandang Long Chen dengan tidak percaya. Terakhir kali, aku tidak bisa mengalahkanmu. Bukan karena aku terlalu lambat, juga bukan karena reaksiku terlalu lambat. Itu karena aku harus menyelamatkan seseorang dan tidak bisa fokus melawanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku lebih rendah darimu dalam pertempuran jarak dekat? Long Chen mengarahkan pedang petirnya ke ahli hunter klan. Sebelumnya, Long Chen sangat menderita karena dia harus menjaga Luoning. Tapi sekarang, Long Chen menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepadanya siapa raja sebenarnya dari pertempuran jarak dekat. Pakar hunter klan sedikit terengah-engah. Pertarungan jarak dekat yang gila seperti itu adalah hal yang tabu bagi para pembunuh. Itu akan membuatnya semakin lelah. Tetapi untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko ini. Namun, kata-kata Long Chen membuatnya mengerti bahwa dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak memiliki peluang sedikitpun. Dia tidak bisa mengalahkan Long Chen, dan dia tidak bisa melarikan diri. Ekspresi ahli klan pemburu menjadi menyeramkan. Itu semua karena kamu memaksaku. Tiba-tiba, ahli hunter Aceh mengatupkan giginya, dan bola darah ungu muncul di pedangnya. Ekspresi Long Chen berubah saat darah itu muncul. Bab 4490 Darah ungu itu adalah darah yang diserap oleh pedang jahat itu setelah dia ditikam. Darah itu adalah darah Long Chen. Berdengung. Darah ungu langsung menyala, dan cahaya ilahi ungu memenuhi langit. Seluruh dunia menjadi warna yang melamun. Pada saat itu, hati Long Chen bergetar. Itu seperti penguasa tak terlihat sedang menimbangnya. Pada saat itu, Long Chen menyadari apa yang coba dilakukan oleh ahli pemburu kehidupan ini. Pemburu kehidupan, penghakiman daus surgawi. Pakar ras pemburu meraung dengan marah. Krune aneh muncul di dahinya. Setelah itu, alas muncul di antara mereka berdua. Sepasang tangan tembus pandang terlihat di alas. Mereka perlahan menghitung timbangan. Kemudian tanah di bawah Long Chen dan ahli Life Hunter bergetar. Sebuah skala besar muncul di langit, dan Long Chen serta ahli Life Hunter berdiri di kedua sisinya. Pada saat itu, Long Chen dan ahli Life Hunter Rache tidak dapat bergerak. Hanya ada tangan tak terlihat yang mengendalikan timbangan. Tampaknya sedang menghitung berat badan mereka. Berdengung. Tiba-tiba, kedua tangan berhenti bergerak. Ekspresi ahli pemburu kehidupan itu menyeramkan saat dia dengan tenang menunggu hasilnya. Saat ini, dia mempertaruhkan segalanya pada lemparan yang satu ini. Dia menggunakan jurus terkuat ahli pemburu kehidupan. Dia mempertaruhkan hidupnya dengan Long Chen. Perlombaan Life Hunter memiliki metode kultifasinya sendiri. Meningkatkan bobot nasib seseorang adalah salah satunya. Namun, penghakiman Dao Surgawi adalah seni tabu dari ras pemburu kehidupan. Setelah digunakan, tidak ada jalan untuk kembali. Meskipun ras Life Hunter memiliki metode kultifasi khusus yang dapat meningkatkan bobot nasib seseorang, mereka memiliki keuntungan besar dalam aspek ini. Mereka bisa menggunakan metode ini untuk membunuh orang yang lebih kuat dari mereka. Namun, ada juga risiko mutlak. Di dunia ini, nasib setiap orang berbeda. Jika ahli pemburu kehidupan bertemu dengan seseorang dengan takdir yang lebih kuat, mereka pasti akan mati jika menggunakan seni rahasia ini. Ketika tangan berhenti bergerak, itu berarti penimbangan telah dimulai. Mereka yang bernasib lebih berat akan hidup, sedangkan mereka yang bernasib lebih ringan akan mati. Meskipun Long Chen tidak memahami penghakiman surgawi yang aneh ini, begitu dia ditimbang, dia segera memahami asal-usul teknik aneh ini. Pada awalnya, dia masih merasa tidak nyaman. Tapi begitu tangan itu muncul, dia menjadi tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi tangan tanpa emosi ini terasa sangat familiar baginya. Itu karena begitu muncul, dia bisa merasakan bahwa itu adil. Itu tidak memiliki bias sedikitpun. Dibandingkan dengan tau surgawi, itu bahkan lebih jelas. Itu tidak memiliki keegoisan. Berdengung. Pada saat ini, sepasang tangan raksasa itu benar-benar meninggalkan timbangan. Cahaya ilahi bersinar dari timbangan. Pada saat ini, hati para ahli dari klan Hunter mengepal. Hidup dan mati akan diputuskan dalam sekejap ini. Mereka ingin melihat ke arah mana timbangan akan dimiringkan. Ketika tangan besar itu meninggalkan keseimbangan, keseimbangan itu tidak miring, melainkan menghasilkan retakan yang mengerikan. Apa ini? Pakar dari klan Hunter itu berteriak ketakutan. Situasi seperti itu tidak pernah tercatat bahkan dalam sejarah klan Hunter. Ledakan. Timbangan itu penuh dengan retakan dan meledak dengan ledakan keras. Bersamaan dengan itu, ahli dari klan Hunter dihancurkan menjadi abu oleh kekuatan misterius. Roh dan jiwa primordialnya dihancurkan pada saat yang bersamaan. Pakar Lifehunter terbunuh oleh energi misterius itu. Atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa dia terbunuh oleh timbangan. Adapun Longchen, dia hanya berdiri di sana dengan linglung. Semuanya terjadi terlalu cepat dan juga berakhir terlalu cepat. Dia bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum semuanya berakhir. Sisiknya menghilang dan di langit tanpa batas, sepasang tangan raksasa perlahan mundur. Langit dan bumi terdistorsi dan perlahan kembali ke keadaan semula. Baru saat itulah Longchen muncul kembali. Ketika skala muncul, mereka memasuki ruang yang aneh. Itu bukan dunia tempat mereka berada sekarang. Sekarang timbangannya telah hilang, dia kembali. Begitu dia kembali, ekspresinya berubah, dan dia buru-buru mengirim pikirannya ke ruang kekacauan utama. Hahaha, buah takdir surgawi juga efektif di ruang alternatif ini. Longchen tertawa terbahak-bahak saat melihat buah daosurgawi baru muncul di pohon daosurgawi. Dia tidak kehilangan buah ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sial, buah daosurgawi orang ini sebenarnya memiliki lima bintang. Pantas saja energi daosurgawinya begitu mengerikan. Longchen terkejut. Berdasarkan satu bintang dan dua bintang buah daosurgawi yang telah diperoleh Longchen, Neterward Dragon Tenso seharusnya adalah ahli nasib surgawi bintang tiga. Tapi orang di depannya ini sebenarnya adalah ahli nasib surgawi bintang lima. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. Alasan terbesar dia bisa membunuh ahli Ras Lifehunter ini adalah karena Leilinger. Jika bukan karena kekuatan petirnya, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Lagi pula, energi takdir langitnya terlalu menakutkan. Energi astral Longchen tidak dapat menyebabkan dia cedera fatal. Pada akhirnya, itu akan menjadi pertempuran gesekan. Tanpa bisa mengancamnya, dia akan bisa menggunakan seni pembunuhannya sesuka hatinya. Longchen akan dipaksa ke posisi pasif. Pada akhirnya, bahkan jika Longchen telah menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkannya, dia hanya akan bisa menonton saat dia pergi dengan angkuh. Dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sepenuhnya berada dalam kendali Longchen. Dia telah memaksa ahli ras pemburu kehidupan terpojok, tetapi Longchen tahu bahwa keberuntungan telah memainkan peran besar dalam pertempuran ini. Sepertinya aku harus bergegas dan menyempurnakan sarang 10 ribu naga. Longchen memandang Hei Tu, yang masih membedah mayat Sein. Mungkin akan memakan waktu. Begitu dia selesai membedah mayat Sein, dia akan bisa membedah sarang 10 ribu naga. Sarang 10 ribu naga sepenuhnya terdiri dari mayat naga. Namun, begitu selesai, ruang kekacauan utama akan mengalami transformasi yang menghancurkan surga. Pada saat itu, Huo Linger dan Lei Linger akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Suara mendesing. Longchen mengulurkan tangan, hendak memetik buah takdir surgawi. Tidak baik. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah. Dia tidak punya waktu untuk memetik buah. Pikirannya kembali ke tubuhnya, dan tombak petirnya muncul di tangannya. Ledakan. Tombak petir yang mengandung aura seorang suci dihancurkan oleh cakar naga hitam. Itu kamu. Merasakan aura musuhnya, Longchen terkejut sekaligus geram. Dia tidak berharap itu muncul di sini. Orang yang menyerang adalah pemimpin ras netherward dragon. Sebelumnya, Longchen benar-benar tenggelam dalam kegembiraannya. Dia telah berfokus pada buah nasib surgawi ahli pemburu kehidupan. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan musuh ini. Barang terkutuk, kembalikan sarang 10 ribu nagaku. Pemimpin klan naga nether berubah menjadi naga besar yang menutupi langit. Dia membuka mulutnya dan pedang hitam keluar dari mulutnya. Sein Ki yang kejam menyebabkan semua tawar untuh. Di hadapan serangan yang begitu mengerikan, Longchen tidak bisa mengelak. Dengan raungan marah, dia memanggil perisai petir di depannya. Pada saat yang sama, dia melebarkan sayap kunpeng dan terbang menjauh. Pemimpin ras naga netherward bukanlah orang suci biasa. Itu benar-benar keberadaan yang menakutkan di antara para orang suci. Longchen bahkan tidak bisa menangani orang suci biasa. Di depannya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berlari. Kamu mau lari? Bermimpilah. Raung pemimpin ras naga netherward. Ledakan. Perisai petir Longchen meledak di depan pedang hitam. Itu tidak dapat memblokir sama sekali. Pedang hitam menebas tubuh Longchen, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah. Penglihatannya menjadi gelap. Aku sudah selesai. Itulah satu-satunya pemikiran Longchen sebelum dia pingsan. Dia terlalu sial.